halo 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 apa kabar semua jumpa lagi di dubidam.id halo apa kabar semua jumpa lagi di dubidam.id ini tutorial yang saya ingin bagikan kepada rekan semua adalah untuk menonaktifkan sebuah servis yang menamai Microsoft soft service soft protection ya mana nih tadi nih ini yang bikin CPU kita nih jadi gede nih yang salah satu kontributor yang membuat penggunaan CPU kita menjadi besar nah ini yang saya ingin kita non-aktifkan ya mana sih tadi tuh software-nya nah ini dia nih ya ini nenek tadi sih Microsoft software protection ini dia suka naik-naik tinggi nih ya Nah ini kita harus bikin dia kecil ya lebih jangan sampai tinggi-tinggi ya caranya adalah rekan bisa menggunakan beberapa metode ya rekan bisa menggunakan apa yang disebut eh ini ya regedit pakai regeditnya di regedit Windows klik Windows tombol Windows di keyboard sama air terus ketik regedit ya ya lalu rekan buka oke regedit itu singkatan dari registry edit nah lekan ke ini nih hai ki lokal machine dari hai ki lokal machine rekan klik terus rekan klik sistem ya dari sistem rekan klik current kontrol set dari current kontrol set rekan klik servis nah terus turun ke bawah akan cari SPP VSC nah ini SPP SVC ini rekan klik Nah setelah rekan klik rekan menuju star ini rekan ganti ya kami misalnya tadinya dua ya rekan ganti jadi empat jadi empat nah setelah empat rekan klik oke Hai nah setelah startnya diganti jadi empat terus rekan ke delete auto start ya diklik ini dijadi nol ya di value datanya di nol ya Nah setelah nol rekan klik oke ini cara pertama ya untuk meng-meng buat Microsoft software protection nol Nah setelah itu rekan restart jika belum berhasil maka cara keduanya adalah menggunakan resort monitor rekan klik aja di tempat pencariannya terus ketik resort monitor Hai nah terus rekan buka hai 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 rekan buka hai 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 nah ini sampai kebuka dua nih satu matiin nah setelah tampilan resort monitor ini seperti ini rekan cari SPP SVC XC ini diklik terus klik kanan ya SP pingat SPP SVC dot XC nah klik kanan terus klik suspend proses diklik suspend proses lalu klik lagi di suspend proses untuk memastikan nah ini kita mensuspendi agar dia tidak berjalan nah sekarang sudah Microsoft suspend protection ini sudah di suspended diet nol terus ini dapat mengurangi kinerja CPU ya ya dapat mengurangi kinerja CPU karena ini sebenarnya software ini tidak terlalu bermanfaat bagi kita ya ini software yang dibuat Microsoft untuk mendeteksi software bajakan software hak cipta dan sebagainya lah walaupun oleh karenanya tidak terlalu bermanfaat ini dapat mengurangi CPU penggunaan CPU kita gitu ya akan nah rekan kalau misalnya misi tinggi CPU nya bisa nonaktifkan services yang lain dan sebagainya ini saya tinggi karena saya pakai ada Google Chrome registry edit klik dibuka terus ada resort performan ini kalau di hilang-hilangin aja jadi lebih kecil tentunya Oke itu aja untuk tutorialnya rekan bisa praktekkan dan setelah rekan praktekkan ini maka Microsoft software protection produk tidak akan lagi beroperasi Oh ya satu lagi cara ini adalah secara manual jadi ketika saya rekan matikan laptop atau restart laptop rekan maka rekan harus mengulangi lagi langkahnya di research monitornya nih harus diulangi ya langkah yang tadi klik kanan terus pencet suspend nah kalau yang diregedit yang pertama itu itu tidak usah lagi diulangin karena itu ini permanennya ini nggak usah lagi ya ini permanen jadi tiap nyalakan komputer ulangi lagi research monitor terus di suspend klik ini Oke terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya